Bagaimana cara sunnah anak baru lahir? Yang pertama, apabila anak baru lahir adalah ditahnik, yaitu seorang yang alim atau ayahnya, sebaiknya ustaz atau kiai yang alim, diberi kurma basah, kurma rutop. Kalau tidak ada kurma kering. Suruh dia mengunyah. Karena dulu Rasulullah begitu, dikunyah oleh Rasulullah. Setelah sudah lembut, maka ditahnik. Jangan disuapkan di mulutnya bayi sedikit-sedikit, sambil diputar-putar di mulutnya. Kalau sudah lembut. Jangan mengatakan, wah ini menjijikkan. Tidak, Rasulullah dulu begitu. Kalau khawatir dengan orang lain, maka lakukan sendiri. Dikunyah oleh ibunya atau bapaknya, kemudian ditahnik. Kemudian sama sekali, rahmati Allah Ta'ala, pada hari yang ketujuh, dicukur rambutnya. Bersih, gundul, tidak ada yang tersisa. Kemudian diberi nama. Dan nama pulih sejak hari yang pertama, tapi yang lebih baik adalah hari ketujuh. Kemudian abadabila anak laki-laki dihitankan, disunat pada hari yang ketujuh. Ini diantaranya. Kemudian rambut yang hasil cukuran tadi, ditimbang kemudian disedekahkan sesuai dengan timbangan peraknya. Kemudian yang kedua, kemudian yang setelah itu adalah diakekoi. Kalau anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing, kalau anak perempuan satu ekor kambing. Jika anaknya kembar laki-laki dua, pulih satu ekor, satu ekor. Atau jika anaknya laki-laki belum mampu dua ekor, satu ekor dulu boleh, nanti kapan hari dilanjutkan yang satu ekor berikutnya. Jika hari ketujuh tidak mampu, hari keempat belas. Jika hari empat belas tidak mampu, hari ke dua puluh satu. Jika tidak mampu, sudah tidak berkewajiban hanya sunnah hukumnya, silakan setiap kelipatan tujuh hari. Berarti kalau lahirnya hari Senin, setiap Senin nanti. Jadi gak usah dihitung lagi. Kalau sudah lahir dari dua puluh satu hari, tidak lagi wajib, tetapi sunnah. untuk kita mengagekoi. Walaupun sudah dewasa, silakan diagekoi. Diingat, dulu kalau lahirnya Senin, berarti agekonya dihitung. Lahirnya Senin, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, maka Ahad disembelihkan. Iya. Maka setiap hari Ahad nanti, kelipatan hari Ahad apa, berulangnya hari Ahad, disembelihkan. Begitu caranya.